Keistimewaan formasi pembantaian tujuh kenaikan terletak pada keanehan dan terornya. Ketika tujuh pedang dieksekusi, kekuatan mereka tidak terbatas. Setiap pedang pantang menyerah dan tak henti-hentinya, dan mereka tidak akan berhenti sampai mati. Sebelumnya, Kinsey telah dilemparkan ke dalam kebingungan oleh formasi pedang hujan es dingin, dan sekarang dia terkorosi oleh formasi pembantaian tujuh kenaikan. Tekanan padanya telah berlipat ganda, menambahkan bahwa waktu Su Yun dalam mengaktifkan formasi pedang adalah sempurna. Itu menghasilkan efek seperti itu. Jika dia melepaskan formasi pembantaian tujuh kenaikan sejak awal, dia kemungkinan besar akan dibubarkan oleh Kinsey. Formasi pembantaian tujuh kenaikan sangat kuat, tetapi itu tidak dapat dipertahankan lama, itu akan menghabiskan semua rohkinya, dan Su Yun pasti akan kalah. Su Yun mengandalkan pertahanan yang kuat dari peralatan kekaisaran tingkat ke-7 untuk melakukan serangan balik ketika Kinsey melepaskan teknik kematiannya. Kinsey telah memfokuskan semua kekuatannya pada telapak tangannya, menyebabkan pertahanan Monark Temple Bell tidak dapat mencapai maksimum, memungkinkan formasi pembantaian tujuh kenaikan untuk bergerak. Seluruh tubuh Kinsey membeku, seolah-olah dia membatu. Tujuh pedang tajam telah menembus tengkoraknya, kepalanya seperti bunga mekar, itu sangat aneh. Cairan merah darah bercampur dengan zat kental putih susu mengalir keluar dari retakan, tubuh Kinsey bergetar beberapa kali, dan akhirnya jatuh ke tanah tanpa daya. Kinsey sudah mati. Bagian paling fatal dari spirit Master Cultivator adalah hati dan kepala. Begitu kedua bagian ini rusak, tidak peduli seberapa kuat kultifasinya, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Otak Kinsey ditusuk oleh tujuh pedang, dan dia sudah mati. Bahkan jika dia adalah peserta resmi yang didukung oleh organisasi perdagangan, dia tidak berdaya dalam situasi seperti itu. Su Yun tidak memberi Kinsey kesempatan untuk bangkit kembali, dengan sedikit gerakan jari-jarinya, tujuh pedang menyebar ke segala arah, menyebabkan kepala Kinsey mekar seperti bunga dan pecah berkeping-keping. Kompetisi telah resmi berakhir. Dia melambaikan tangannya. Sou 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 sou. Seribu pedang terbang kembali ke sarung pedang, desolator kembali ke posisi semula, dan deat suat perlahan-lahan dikembalikan ke sarungnya. Semuanya kembali normal. Angin dan salju di dalam snow jadespes terus bertiup, tapi seluruh arena benar-benar sunyi. Sepasang mata tak bernyawa menatap kosong ke arah Su Yun, dan banyak wajah kaget menatapnya. Kinsey, sudah mati. Penonton saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bunuh pemain resmi, betapa beraninya itu. Kinsey adalah perwakilan dari rumah lelang Yu Suang. Membunuhnya sama dengan memprovokasi rumah lelang Yu Suang. Peserta resmi lainnya memiliki kamar dagang sendiri untuk mendukung mereka, jadi tidak apa-apa membunuh mereka, tapi siapa Su Yun. Bagaimana dia bisa begitu berani? Pertama, dia membunuh Dao Huang, dan sekarang dia ingin membunuh Kinsey. Apakah dia tidak takut mati? Dari mana orang ini berasal? Dia menyinggung sekte pedang cepat, dan sekarang dia membunuh Kinsey dan menyinggung rumah lelang Yu Suang. Apakah dia memiliki orang besar yang mendukungnya? Untuk dapat memiliki teknik pedang yang luar biasa, aku khawatir dia sangat berbakat dan berbeda dari orang biasa. Orang seperti itu mungkin benar-benar memiliki dukungan yang luar biasa. Sulit dibayangkan. Ini adalah provokasi ke rumah lelang Yu Suang. Mungkinkah Su Yun tidak takut sama sekali saat menghadapi raksasa yang kuat ini? Penonton dan kontestan yang menonton berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak orang mengungkapkan sikap apresiatif terhadap tindakan Su Yun, tetapi bahkan lebih banyak orang tampak seperti sedang menonton pertunjukan, ingin melihat bagaimana Su Yun akan mengakhiri sesuatu. Dengan kematian Kinsey, rumah lelang Yu Suang tidak lagi memiliki jalan keluar. Jika Su Yun berjalan keluar dari kota Rusa Baru dengan aman dan sehat, di mana rumah lelang Yu Suang akan menyembunyikan wajah mereka di masa depan. Sebenarnya, Su Yun tahu konsekuensi membunuh Kinsey, tapi karena sudah begini, dia tidak punya pilihan lain. Sama seperti Dao Huang, jika dia tidak membunuh mereka, dialah yang akan mati. Saat bertarung dengan peserta lain, para peserta hanya akan membunuhnya sampai dia kehilangan kekuatan bertarungnya, dan jarang sekali mereka membunuhnya. Tapi mereka berdua berbeda, mereka bertarung dengan mental menghancurkan jiwanya. Menghadapi lawan seperti itu, jika Su Yun bersikap lunak, dialah yang akan mati. Namun mengenai semua ini, Su Yun tidak mengkhawatirkan rumah lelang Yu Suang. Menurut apa yang dia ketahui, keempat organisasi perdagangan tidak berada di jalur yang sama, sehingga ancaman rumah lelang Yu Suang jauh lebih kecil. Sebenarnya ancaman datang dari tempat lain. Di dalam kamar pribadi yang mewah. Kaca. Sebuah suara yang jelas keluar. Cangkir teh yang sangat indah di tangan Liu Ye Wen berubah menjadi debu. Su Yun. Su Yun. He he. Menarik. Ini terlalu menarik. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada seseorang yang bisa menarik minat saya. Liu Ye Wen mencibir. Melalui jendela, dia melihat ke arah pria berjubah hitam yang berdiri di atas panggung. Tuan muda, pria ini telah bertentangan dengan keinginan Anda berkali-kali, dan memprovokasi Anda, apakah Anda memerlukan si kecil ini untuk mengambil tindakan dan menangkapnya untuk Anda. Pria bernama Baishan membungkuk dan menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan hormat. Tidak dibutuhkan. Liu Ye Wen melambaikan tangannya, dengan kematian Kin Si, orang-orang dari rumah lelang Yu Suang bahkan lebih marah dari kita. Jika Kin Si mati di tangan perwakilan, itu akan baik-baik saja, tapi kali ini, dia mati di tangan siapa-siapa, mereka telah kehilangan semua wajah mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan ini pergi. Mari kita lihat bagaimana rumah lelang Yu Suang menangani ini. Baishan menganggupkan kepalanya, ya, Tuan Muda. Dengan kematian Kin Si, kompetisi secara resmi telah berakhir. Su Yun menendang mayat Kin Si dan berjalan keluar dari Snow Jades Fest. Keempat juri dan pembawa acara, Su Wen, menatapnya dengan bingung. Mereka berlima menyadari bahwa saat Su Yun berjalan mendekat, napas dan detak jantung mereka semakin cepat. Pria berkerudung itu benar-benar memberi mereka rasa penindasan yang tak terlukiskan. Su Yun berjalan ke sisi Su Wen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Su Wen, kompetisi sudah berakhir. Mengapa kamu tidak mengumumkan hasilnya dan membagikan hadiahnya? Seluruh tubuh Su Wen gemetar, baru kemudian dia bereaksi, tetapi dia tidak berteriak dengan cemas. Sebaliknya, dia melihat ke pavilion rumah lelang Yu Suang dengan cemas. Matanya dipenuhi dengan kesulitan. Dia tidak pernah menyangka Su Yun akan memenangkan kompetisi, apalagi dia, bahkan banyak orang tidak menyangka. Tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Hadiah, huh, menggunakan metode tercelah untuk mengalahkan orang lain, bagaimana kompetisi seperti itu bisa dihitung. Saat itu, dengusan dingin keluar dari pavilion rumah lelang Yu Suang. Kemudian, tiga sosok berlari keluar dari pavilion rumah lelang Yu Suang dan mendarat di tanah. Saat mereka bertiga muncul, mereka melepaskan aura mereka, seolah-olah tiga langit runtuh, menyebabkan semua orang di lapangan kompetisi mengalami kesulitan bernapas, semuanya gelisah, banyak dari mereka tidak tahan lagi dan segera bersujud. Tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Suyun juga sama, dia memegang pedang kematian, menggunakan sarung pedang untuk menopang tubuhnya yang terhuyung-huyung, dia mengatupkan giginya dan menahan tekanan yang mengerikan. Makhluk Maha Kuasa Kultivasi Makhluk Maha Kuasa sejati kemungkinan besar berada di atas spirit master realm, orang menakutkan macam apa itu. Kaca-kaca-kaca Saat itu, pedang kematian di tangannya tiba-tiba menjadi gelisah, tubuh pedang di sarung pedang bergoyang terus-menerus, seolah hendak keluar. Ekspresi Suyun membeku, gelombang mungkinkah pedang kematian diprovokasi oleh spirit ki yang kuat dari lawan. Gelombang Sungguh nyali, kamu berani bersikap kejam di sini. Apakah kamu tidak tahu di mana kamu berada? Nak, cepat cabut kiroh Anda, jika tidak, orang tua ini akan menyebarkan jiwa Anda, dan Anda tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Suara lain keluar, hanya untuk melihat bahwa pintu rumah lelang rusak baru telah terbuka, seorang lelaki tua berjubah kuning dan beberapa penjaga dengan pedang terbang ke bawah, salah satunya adalah lelaki yang mengundang Suyun. Pria tua itu muncul dan melambaikan tangannya, menyebabkan lengan bajunya berkibar, semburan ki lembut menyebar, menyebabkan tekanan di bahu semua orang menghilang tanpa jejak. Suyun terengah-engah, lalu berdiri. Melihat lelaki tua itu muncul, Suyun diam-diam menghela nafas lega. Presiden Zhang Hong, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu ingin melindungi orang yang curang dalam kompetisi. Dia melanggar aturan kompetisi dan menang, dia harus menerima hukuman kompetisi, dan melumpuhkan semua kultifasinya. Orang yang berbicara adalah pria kurus dan kecoklatan yang terlihat berusia empat puluhan. Namun, lelaki tua Zhang Hong tidak takut, dia melirik lelaki itu dan mendengus, berat, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku, cepat minta Presiden Yu Suang untuk datang. Anda. Pria itu sangat marah, tetapi dia tidak berani bergerak, karena identitas dan kekuatan lelaki tua itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Presiden kita memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan meninggalkan markas rumah lelang beberapa hari yang lalu. Saya, Du Wen En, akan bertanggung jawab atas kompetisi hari ini. Presiden Zhang Hong, saya sekarang meminta rumah lelang rusa baru Anda untuk menjadi saksi, dan tunjukkan bahwa pria ini menggunakan metode tercela dalam pertarungannya dengan peserta Kinshi. Metode tercela, katakan padaku, bagaimana Su Yun menipu. Tanpa menunggu Du Wen En selesai, Zhang Hong memotongnya dan bertanya. Monark Temple Bell, peserta Kinshi tidak bisa dipecahkan, tapi Su Yun dapat dengan mudah memecahkan, Monark Temple Bell, miliknya, hal seperti itu tidak mungkin, jadi hanya ada satu kemungkinan, Su Yun pasti menggunakan beberapa teknik terlarang, dan teknik terlarang tidak boleh digunakan dalam kompetisi apapun, jadi Su Yun telah melanggar peraturan. Kita perlu melumpuhkan kultifasinya, kata Du Wen En. Kamu bilang Su Yun menggunakan teknik terlarang. He he, lalu orang tua ini ingin bertanya kepada semua orang di sini, apakah ada yang melihat Su Yun menggunakan teknik terlarang? Zhang Hong tertawa, mata tuanya yang cekung mengeluarkan aura cahaya, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang gemetar, tidak ada dari mereka yang menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak melihat apapun. Meskipun rumah lelang Yu Suang dan rumah lelang Rusa Baru memiliki kekuatan yang sama, di kota Rusa Baru, rumah lelang Yu Suang tidak seberat kota Rusa Baru. Zhang Hong menganggup puas dan berkata, lihat, semua orang mengatakan bahwa mereka tidak melihat apa-apa, jadi kamu hanya mengada-ada. Dari apa yang aku lihat, lonceng kuil raja diberikan kepada kinsi oleh Yu Suangmu. Rumah lelang kan, harta yang lemah menyebabkan peserta kalah dalam kompetisi, bagaimana Anda bisa menuduh orang lain? Apakah ini gaya rumah lelang Yu Suang Anda? Mendengar itu, Du Wen En tidak tahu bagaimana membantahnya. Zhang Hong kemudian berteriak keras, baiklah, orang tua ini sekarang akan mengumumkan, juara kompetisi bela diri Rusa Baru tahun ini adalah peserta Suyun. Sialan, kau menyemburkan omong kosong. Du Wen En, ketahuilah di tempat seperti apa kamu berada, jika kamu terus berperilaku kejam, jangan salahkan orang tua ini karena tidak memberikan muka kepada Presiden Yu Suang. Wajah Zhang Hong menjadi dingin. Mendengar itu, wajah Du Wen En menjadi merah dan putih, mulutnya bergetar untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat berkata apa-apa, pada akhirnya dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Rumah lelang Yu Suang telah mengalami kemunduran, banyak orang memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi semua orang lebih tertarik pada pemilik misterius rumah lelang Rusa Baru. Melihat situasinya, bagaimana mungkin Su Wen berani ragu? Dia segera berteriak keras, Tuan dan Nyonya, Tuan dan Nyonya. Hasil kompetisi sudah keluar, dan seperti yang bisa dilihat semua orang, juara kompetisi tahun ini adalah peserta kita Su Yun. Oh! Tsunami sorakan keluar dari tribun penonton. Sang juara bukanlah Shen Wu Ya, bukan Li Changzai, bahkan bukan Han Yue Xin, bahkan bukan salah satu dari empat perwakilan, tetapi seseorang yang belum pernah didengar sebelumnya, Su Yun. Su Yun tenggelam dalam sorakan dan tepuk tangan, tapi hatinya sangat tenang. Dalam pertempuran ini, koin kultifasinya, kekuatan bertarungnya, dan bahkan tekniknya semuanya meningkat pesat. Tapi ini bukanlah akhir, masalah sebenarnya baru saja dimulai. 457 Melalui pertarungan hidup dan mati dalam kompetisi, kekuatan Juang Su Yun telah meningkat 900 poin, dan saat ini memiliki 6.000 poin kekuatan Juang, bahkan peringkat kekuatan Juangnya tidak lagi di atas 10 juta, tetapi peringkat resmi 9.973.434. Tak terbayangkan betapa menakutkannya tempat pertama, dan bahkan lebih tak terbayangkan betapa menakutkannya orang yang menciptakan bukti kualifikasi, untuk benar-benar dapat menghitung kekuatan bertarung semua orang di dunia bela diri tertinggi, teknik seperti itu sebanding dengan teknik mistis atau kemampuan ilahi apapun. Tapi yang lebih dikhawatirkan Su Yun adalah koin budidaya. Dalam pertempuran pertama Su Yun, dia memiliki beberapa kuda hitam, terutama pertempuran dengan Bayi Mujian, yang memungkinkan Su Yun mendapatkan total 20 juta koin budidaya. Meskipun Bangkir telah membatasi jumlah taruhan, tetapi Su Yun telah menempatkan jumlah taruhan tertinggi di setiap pertempuran, dan ketika kompetisi berakhir, dia sudah memiliki 28 juta koin budidaya. Gelombang menyerap semua koin kultivasi ini, siapa yang tahu berapa banyak kultivasi saya akan meningkat. Gelombang Menurut Akal Sehat, dengan jumlah aset yang begitu besar, banyak penggarap roh akan memilih untuk membuka toko dan menggunakan uang untuk menghasilkan aliran koin budidaya yang stabil. Tapi Su Yun tahu bahwa dia tidak punya otak untuk berbisnis, dan tidak bisa menang melawan para pedagang, jadi dia menyerah. Upacara penghargaan tidak dilakukan secara terbuka, penonton semuanya adalah kultivator roh, mereka hanya peduli pada pertempuran dan pemenang, dan tidak peduli dengan proses upacara penghargaan. Su Yun memberitahu Lu Zanyuan, dan mengizinkannya meninggalkan tempat kompetisi untuk memulihkan diri, lalu dia dibawa ke area kerja di belakang tempat kompetisi. Pada saat itu, Presiden Rumah Lelang Rusa Baru Zhang Hong dan para petinggi dari berbagai organisasi sedang menunggu Su Yun, hadiahnya sudah disiapkan, kartu roh dengan sejuta koin budidaya, pil roh kelas atas yang dapat meningkatkan budidaya oleh 30 tahun, semuanya tertata rapi di atas nampan. Su Yun masuk, Zhang Hong segera berdiri, dia mengangkat nampan dan berjalan menuju Su Yun. Teman kecil Su Yun, selamat, selamat telah menjadi juara kompetisi. Ini adalah hadiah untuk juara kompetisi, harap disimpan dengan baik. Zhang Hong tertawa dan berkata, ekspresinya sangat ramah. Su Yun tidak berdiri dalam upacara, dia menghitung hadiah dan menyimpannya di cincin penyimpanannya, lalu menangkupkan tinjunya, terima kasih, Presiden Sang. Sai, apa yang harus berterima kasih, itu adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Junior ini mengacu pada masalah tentang rumah lelang Yu Suang. Su Yun menjawab, jika bukan karena Presiden Sang keluar untuk menghentikan mereka, saya khawatir orang-orang dari rumah lelang Yu Suang tidak akan melepaskan Junior ini. Rumah lelang Yu Suang. Gelombang Hu, ini kota rusa baru, hadiah dan hukuman harus ditangani oleh rumah lelang rusa baru kita, bukankah tangan rumah lelang Yu Suang terlalu besar? Mengapa anda ikut campur di sini? Teman kecil Su, kamu tidak harus bersikap sopan. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan orang tua ini. Jika saya tidak menghentikannya, di mana saya akan meletakkan wajah saya di masa depan? Orang lain akan mengira bahwa pemilik New Deer City bermargayu. Zhang Hong mendengus. Tidak peduli apa, Su Yun masih harus berterima kasih kepada Tuan Zhang Hong. Su Yun tertawa. Meskipun dia tahu bahwa Lucheng dan Yu Suang tidak akur, tetapi Zhang Hong telah melindunginya di saat genting. Su Yun tidak ingin menilai orang seperti apa Zhang Hong, tetapi pada saat itu, dia berhutang budi padanya. Kamu terlalu sopan, teman kecil Su. Zhang Hong terkekeh dan mengelus janggut putihnya. Namun, teman kecil Su, ada sesuatu yang aku tidak yakin apakah kamu menyadarinya. Apa itu, Presiden Zhang? Tolong bicara dengan jelas. Ini tentang sekte pedang cepat. Teman kecil Su, lelaki tua ini tahu bahwa anda masih muda dan kultifasi anda tidak biasa. Dalam kompetisi, anda secara tidak sengaja membunuh seseorang, yang bukan salah anda, tetapi orang-orang dari sekte pedang cepat tidak berpikir seperti itu. Orang tua ini baru saja menerima kabar bahwa pemimpin sekte dari sekte pedang cepat secara pribadi telah pindah dan mendekati kota Rusa baru, bersiap untuk menangkapmu dan membalas dendam untuk putrinya. Jika anda meninggalkan New Deer City seperti itu, saya khawatir anda akan bertemu dengan orang-orang dari sekte pedang cepat. Teman kecil Su sendirian, dan saya khawatir anda bukan lawan bagi para ahli dari sekte pedang cepat. Mendengar itu, Su Yun terdiam. Bolehkah orang tua ini berani bertanya, teman kecil Su, kamu dari sekte mana? Saat itu, Zhang Hong bertanya dengan hati-hati. Gelombang pada akhirnya, saya adalah seorang pengusaha. Pertama-tama saya akan mencoba untuk dekat dengannya, kemudian mencoba untuk mendapatkan informasi darinya. Gelombang. Su Yun menggelengkan kepalanya, sekte yang saya masuki hanyalah sekte kecil, dan tidak di mata Presiden Zhang, mungkin Presiden Zhang bahkan belum pernah mendengarnya. Oh, melihat Su Yun tidak berbicara, Zhang Hong kecewa, tapi dia diam-diam mengawasinya. Gelombang pada akhirnya, Su Yun masih seseorang dari sekte, melihat bahwa dia belum tua, kultifasinya tidak terduga, tetapi kekuatannya sudah sangat menakutkan, saya khawatir sektenya tidak sederhana, dia pasti memiliki pendukung, jika tidak, mengapa dia berani membunuh Dao Huang dan Qin Shi? Gelombang jika dia tidak memiliki pendukung, mengapa dia memiliki nyali seperti itu? Gelombang lupakan saja, terlepas dari apakah dia dari sekte atau bukan, jika saya bisa menariknya ke rumah lelang Rusabaru, bahkan jika itu hanya untuk menjalin hubungan kerjasama, itu pasti akan bermanfaat. Gelombang Zhang Hong merenung sejenak sebelum menjawab, teman kecil Su, meskipun lelaki tua ini bukan orang besar, tetapi di kota Rusabaru, saya adalah seseorang yang akan gemetar hanya dengan hentakan kaki. Di tempat ini, bahkan jika pemimpin sekte pedang cepat datang secara pribadi, dia masih harus mendengarkan orang tua ini, orang tua ini mengagumi teman kecil Su, jika Anda tinggal di kota Rusabaru, orang tua ini pasti akan dapat melindungi Anda, tetapi jika Anda pergi, saya khawatir orang tua ini tidak berdaya. Tapi, teman kecil Su, jika Anda bersedia bergabung dengan rumah lelang Rusabaru kami dan menjadi orang kota Rusabaru, bahkan jika Anda meninggalkan kota Rusabaru, dengan identitas ini, sekte pedang cepat pasti tidak akan berani melakukan apapun. Kepadamu, bagaimana, teman kecil Su, bagaimana menurutmu? Su Yun sudah lama mengetahui pemikiran Zhang Hong, melihat betapa bijaksana dia mengundangnya, Su Yun merasa tidak berdaya, dan hanya bisa menangkupkan tinjunya dan berkata, agar Presiden memiliki pemikiran seperti itu, Junior ini sangat berterima kasih, hanya saja Junior ini masih ada urusan yang harus diselesaikan, dan tidak bisa tinggal lama di kota Rusabaru, apalagi bergabung dengan rumah lelang Rusabaru. Senior, harap tenang, Junior ini sudah memiliki rencana untuk berurusan dengan sekte pedang cepat. Mendengar itu, kekecewaan di mata Zhang Hong semakin pekat, oh, kamu sudah punya rencana. Bagus, itu lebih baik lagi, orang tua ini bisa tenang. Karena sudah seperti itu, Presiden Zhang, Junior ini tidak akan terus mengomel lagi, selamat tinggal. Wajah Zhang Hong menjadi jelek, tetapi dia tidak marah, dia mengatupkan bibirnya dan berkata, karena seperti itu, orang tua ini tidak akan mendesak teman kecil Su untuk tinggal, kawan, kirim teman kecil Su keluar. Ya, Presiden. Seorang pria mengenakan jubah rumah lelang Rusabaru berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya, Tuan Muda Su, tolong. Silakan. Su Yun menganggu, dia berbalik dan berjalan keluar. Meskipun dia mendapat banyak keuntungan dari berpartisipasi dalam kompetisi, dia secara tidak sengaja telah menyinggung banyak orang, dan kota Rusabaru adalah tempat yang bermasalah, jadi dia harus pergi lebih awal untuk menghindari masalah. Pria itu mengirim Su Yun ke pintu keluar arena kompetisi dan pergi. Su Yun menarik jubahnya, melihat lautan manusia di jalan utama kota Rusabaru, dia segera menundukkan kepalanya dan dengan cepat berjalan menuju gerbang kota. Persaingan kota Rusabaru baru saja berakhir, dan ada banyak pembudidaya roh datang dan pergi, ada pembudidaya yang kuat dan lemah, mayoritas dari mereka menyembunyikan kekuatan bertarung mereka dari bukti kualifikasi mereka. Dengan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan bertarung antara tahun 2000 hingga 3000, dengan 1000 sebagai mayoritas, 3000 paling langka, 4000 paling langka, dan 5000 ke atas dapat dianggap sebagai angka penting. Setelah memikirkan tentang 7000 kekuatan bertarung yang diperlukan untuk memasuki Bei Yang, Su Yun mulai menebak, gelombang sangat jarang melihat orang dengan 6000 kekuatan bertarung di kota Rusabaru, dan Bei Yang membutuhkan setidaknya 7000 kekuatan bertarung untuk masuk. Gelombang dari kelihatannya, saya khawatir kota Rusabaru adalah salah satu wilayah terlemah di dunia bela diri tertinggi. Gelombang Untuk beberapa alasan, ketika dia keluar dari arena kompetisi, Su Yun merasa seolah-olah sedang diawasi oleh seseorang, menyebabkan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Dia meningkatkan langkahnya dan terus menenun melalui kerumunan, karena pelindung pergelangan tangan Long Zen, dia tidak takut pada siapapun yang menggunakan spirit ki untuk mengunci posisinya, selama dia menyembunyikan dirinya dengan baik, dia akan dapat mengguncang mereka. Mati. Tapi, saat Su Yun melewati kerumunan, tawa ringan keluar dari depan. Baiklah, mari kita berhenti di sini. Setelah itu, kerumunan di depannya tiba-tiba bubar, para kultifator roh di kiri dan kanan semuanya mengelak ke samping karena ketakutan, meninggalkan tempat itu seolah-olah mereka menghindari Dewa Wabah. Dan di tengah jalan, ada beberapa pria berjalan, semuanya memiliki spirit ki yang mencengangkan, mereka sangat tirani, melihat spirit ki mereka, mereka setidaknya berada di tahap kelima dari spirit master realm, mereka adalah semua ahli. Dan orang yang berjalan di tengah mereka sebenarnya adalah Bae San yang telah memperingatkan Su Yun dua kali. Itu kamu. Mata Su Yun membeku. Ini aku, kenapa? Apakah kamu terkejut? Bae San mencibir, matanya menyapu tubuh Su Yun, dan berkata dengan dingin, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki nyali seperti itu, mengabaikan sekte pedang cepat adalah satu hal, tetapi sekarang kamu telah menyinggung tuan mudaku, menyinggung rumah lelang Yu Suang, dan bahkan menyinggung rumah lelang rusa baru yang bisa menjadi payungmu, hehehe, bocah, dari mana tepatnya kamu berasal. Untuk benar-benar menyinggung begitu banyak orang sekaligus, mungkinkah Anda dapat menahan balas dendam dari begitu banyak kekuatan yang kuat? Aku hanya tidak punya pilihan. Su Yun menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak bersalah, lagi pula, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi kekuatan ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana saya menyinggung rumah lelang rusa baru? Heh, kamu menolak ranting zaitun yang dibuang oleh Presiden Sang, bukankah itu suatu pelanggaran? Tuan muda saya sudah mendiskusikannya dengan Presiden Sang, jika Anda bersedia bergabung dengan rumah lelang rusa baru, masalah dengan nonahan dapat ditangani dengan ringan, tetapi Anda sombong seperti itu, sepertinya Presiden Sang pasti akan kecewa. Dan Tuan muda saya tidak perlu lagi peduli dengan wajah Presiden Sang. Su Yun, patuhi aku untuk menemui tuan mudaku, jika tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan tubuhmu, dan membawa jiwamu untuk menemui tuan muda. Bae San berbicara dengan sinis, matanya seperti ular berbisa, menatap Su Yun dengan sinis. Su Yun memperoleh tempat pertama dalam kompetisi, dan pasti menyinggung banyak orang penting. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada tembakan besar yang berani membuat onar secara terbuka di jalan-jalan New Deer City, dari sini terlihat bahwa tembakan besar ini tidak biasa. Itu benar, orang macam apa Presiden Sang Hong, orang ini berani mengabaikan wajahnya, saya khawatir latar belakangnya bahkan lebih kuat dari empat organisasi besar. Su Yun benar-benar sial kali ini. Bukankah dia dari sekte pedang cepat? Cek-cek-cek, sepertinya memaksakan dirinya untuk menjadi pusat perhatian bukanlah hal yang baik. Orang yang lewat berbisik satu sama lain dan berdiskusi. Su Yun menatap Bae San, tatapannya diam-diam menyapu beberapa orang yang berjalan ke arahnya, dan berpikir, kultivasi Bae San adalah yang tertinggi dari semuanya, tetapi dibandingkan dengan Du Wen En dari rumah lelang Yu Suang, dia jauh lebih baik. Lebih lemah. Menggunakan kecepatan teknik pedang angin ilahi dan peralatan kekaisaran tingkat ke-7 untuk memaksa keluar dari kota mungkin berhasil. Sebenarnya, Su Yun telah merencanakan untuk melakukan itu sejak awal, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang berani menimbulkan masalah di kota Rusa Baru, tetapi tidak masalah, dalam hal kecepatan, dia memiliki keyakinan mutlak. Hanya dengan patuh menyerah. Salah satu spirit cultifator berkata, dia langsung memegang bahu Su Yun. Melihat itu, Su Yun membalikkan kakinya dan hendak bergerak. Tapi tepat pada saat hidup dan mati itu, suara jernih tiba-tiba keluar dari langit di atas New Deer City. Berhenti. 458. Suaranya jernih, seperti suara mata air, sangat menyenangkan untuk didengarkan, membuat orang merasa sangat nyaman, sangat indah. Dengan mengatakan itu, dua sinar hijau ditembakkan dari langit dan mendarat di sisi Su Yun. Sinar itu sangat tirani, langsung menyerang beberapa kultifator roh yang bersiap untuk menjatuhkan Su Yun, dan melepaskan spirit ki mereka, semua kultifator roh yang menyaksikan keributan semuanya gemetar karena spirit ki, kulit kepala mereka mati rasa. Dan hampir sujud seperti orang-orang di arena pertandingan. Gelombang makhluk maha kuasa lainnya ada di sini. Gelombang. Su Yun mengerutkan kening, dia tidak bergerak, dan diam-diam mengamati situasinya. Melihat situasi yang tiba-tiba, wajah Baesan berubah, dia berteriak, siapa kamu? nyali seperti itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku berasal dari keluarga aristokrat malam mengalir? Terlebih lagi, ini adalah wilayah kota Rusabaru, Anda benar-benar berani terbang di atas kota Rusabaru, itu adalah provokasi terang-terangan. Cepat turun, jika tidak saya akan menginformasikan New Deer City, dan kalian semua akan hancur. Terbang di atas kota adalah aturan dunia bela diri tertinggi, dan saat terbang, itu berarti pengabayan, penghinaan, dan provokasi. Konsekuensinya akan mengerikan. Kota Rusabaru, huh, hanya kota Rusabaru yang kecil, apa yang bisa dibanggakan? Keluarga aristokrat malam mengalir Anda adalah sama, bahkan jika kota Rusabaru dan keluarga aristokrat malam mengalir Anda diikat menjadi satu, itu bahkan tidak sebanding dengan jari rindu muda keluarga saya. Suara jernih lainnya keluar, mengikuti itu, kereta mewah raksasa turun dari langit, turun ke arah mereka. Kereta itu sangat besar, dan ditarik oleh tujuh kuda surga bertanduk tunggal seputih salju, pintu kereta itu tertanam dengan permata, kedua sayapnya adalah diagram susunan mistik yang digambar dengan sisik yang cemerlang, bagian bawahnya bersinar, seolah-olah ada beberapa formasi susunan yang beroperasi. Di belakang gerbong ada bendera kecil yang sangat indah, di bendera itu ada dua kata besar yang mekar dengan pancaran cahaya yang menyilaukan. Huairo, keluarga aristokrat Huairo. Melihat itu, wajah semua orang berubah. Apa, sebenarnya orang-orang dari keluarga Huairo? Mengapa orang-orang dari keluarga Huairo ada di sini? Lihat gerbongnya? Tidak sederhana, siapa orang yang ada di gerbong itu? Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Mengapa hal itu menarik Buddha yang begitu agung? Orang-orang yang lewat yang telah menemukan semua wajah tercengang, dan menatap kosong ke kereta. Baishan bahkan lebih terkejut. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa berurusan dengan orang tak bernama sebenarnya akan menarik perhatian keluarga Huairo? Tembakan besar macam apa yang dimiliki keluarga Aristokrat Huairo. Orang biasa mungkin hanya memiliki gagasan yang kabur tentang itu, dan berpikir bahwa keluarga Aristokrat Huairo sangat kuat, tetapi Baishan berbeda. Dia telah tinggal di keluarga Aristokrat malam mengalir selama bertahun-tahun, dan sangat akrab dengan nama keluarga Aristokrat Huairo. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Huairo sama dengan keluarga Namong, sebuah keluarga kecil. Namun selama beberapa tahun terakhir, keluarga Huairo telah menghasilkan banyak orang berbakat dan mendapatkan banyak kesempatan. Kekuatan keluarga tumbuh dari hari ke hari, dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Namong. Keluarga Aristokrat malam mengalir jauh lebih kuat daripada keluarga Namong, menambahkan fakta bahwa mereka adalah keluarga pedagang, kekuatan mereka sangat dalam. Bahkan Lucheng, Yu Suang, dan keluarga pedagang lainnya harus menghadapi keluarga Aristokrat malam yang mengalir, tetapi melawan keluarga Huairo, mereka menjadi tidak penting, dan bahkan tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama. Wajah Baisan sedikit pucat saat dia melihat kerangka kereta yang perlahan turun. Matanya tidak bergerak sama sekali. Bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Beberapa keringat dingin mengalir dari wajahnya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Suyun dan keluarga Huairo akan memiliki hubungan seperti itu? Nyatanya, bukan hanya dia, bahkan Suyun pun kaget. Dia masih siap untuk menggunakan kecepatan teknik pedang angin suci untuk melarikan diri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Huairo akan benar-benar muncul saat ini. Kaca Saat itu, suara ringan keluar, dan seorang wanita berpakaian hijau dengan hati-hati keluar dari pintu rangka kereta. Wanita itu menyeret karpet merah dan menjulur keluar dari pintu. Dia kemudian menurunkan tirai di pintu, dan di balik tirai, sosok yang samar-samar terlihat dan anggun dapat terlihat, dan kemudian wanita itu berdiri di sisi bingkai kereta dengan kepala menunduk. Baisan memandang orang di balik tirai, membuka mulutnya, dan dengan cemas berjalan mendekat, menangkupkan tinjunya dan membungkuk, saya Baisan, pelayan pribadi tuan muda kedua dari keluarga aristokrat malam mengalir, Liu Yewen. Saya bertanya-tanya bagaimana saya harus memanggil Anda, guru. Beraninya kamu, pelayan anjing, untuk tunduk pada nona mudaku dan masih harus berdiri, apa? Apakah Anda meremehkan nona muda saya? Cepat berlutut. Wanita berpakaian hijau itu memarahi dengan marah. Baisan terkejut, dia bingung. Xiao Yin, jangan terlalu sombong, kalau-kalau orang mengira keluarga Huai Rou kita suka menggertak orang lain. Saat itu, sebuah suara keluar dari belakang rangka kereta. Mendengar itu, Baisan dengan cemas menoleh. Tapi suara itu keluar lagi. Saya Huai Rou Mu Yu, ini stewart Bai, Anda seharusnya sudah mendengar nama saya sebelumnya. Huai Rou Mu Yu. Seluruh tubuh Baisan bergetar, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Huai Rou Mu Yu. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang dia, di keluarga aristokrat malam mengalir, selama keluarga Huai Rou disebutkan, nama yang paling sering terdengar tidak diragukan lagi adalah ini. Ini adalah jenius tak tertandingi yang berasal dari keluarga Huai Rou, wanita yang memungkinkan keluarga Huai Rou mengambil beberapa langkah besar ke depan. Wanita yang memimpin keluarga Huai Rou menelan semua bisnis besar dan kecil seperti ikan paus. Huai Rou Mu Yu. Apa aku salah dengar, orang itu adalah Huai Rou Mu Yu. Ya Tuhan, Huai Rou Mu Yu ada di sini. Kerumunan tampaknya telah meledak menjadi gempar ketika segala macam seruan dan teriakan terdengar. Beberapa pembudidaya laki-laki yang lebih lemah sudah gila. Jika bukan karena fakta bahwa mereka takut pada para ahli yang melindungi gerbong, mereka pasti sudah maju. Meskipun kultifasi Huai Rou Mu Yu tidak tinggi, kecerdasannya sangat luar biasa, terutama kecantikannya, tanpa celah. Jika Han Yue Sin dianggap sebagai kecantikan tiada taraf di kota Rusa Baru, maka Han Yue Sin tidak diragukan lagi adalah seorang Dewi. Seperti yang diharapkan, ini kamu, Mu Yu, kenapa kamu ada di sini? Su Yun tertawa getir, dia menoleh untuk melihat bingkai kereta dan bertanya. Wanita di kereta diam-diam menoleh untuk melihat Su Yun, tetapi tidak menjawab. Dia kemudian berbalik dan terus bertanya pada Bai San, pelayan Bai, orang ini bernama Su Yun, memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Huai Rou saya. Saya bertanya-tanya bagaimana dia menyinggung keluarga aristokrat malam mengalir Anda. Saya berharap Steward Bai dapat memberitahu saya segalanya, Mu Yu akan memutuskan, jika itu benar-benar kesalahan Su Yun, meskipun keluarga Huai Rou saya memiliki hubungan yang dalam dengannya, kami pasti tidak akan melindunginya. Huai Rou Mu Yu berbicara dengan tekat, tetapi sebenarnya, dia percaya bahwa Su Yun tidak akan sengaja membuat masalah, dan dengan pemahamannya tentang Liu Ye Wen, masalah itu kemungkinan besar disebabkan oleh Liu Ye Wen. Seperti yang diharapkan, setelah mengatakan itu, Bai San mulai gagap, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tetapi tepat pada saat itu, sejumlah besar sosok dengan cepat terbang dari pusat area kompetisi kota Rusa Baru, terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Di antara mereka adalah Presiden Kamar Dagang Huawei Chen Huawei, Presiden Kamar Dagang Rantai Cincin Umum Long Yu, Presiden Rumah Lelang Rusa Baru Zhang Hong, serta Tuan Muda Kedua Keluarga Aristokrat Malam mengalir Liu Ye Wen. Mereka berempat dengan cepat bergegas, tidak berani lamban, termasuk Liu Ye Wen, semuanya dengan hormat membungkuk ke arah rangka kereta, tidak berani lamban dalam tindakan mereka. Kami menyapa nona Huawei Rou Mu Yu. Mereka berempat menyapa serempak. Dengan berakhirnya kompetisi, Liu Ye Wen telah merencanakan untuk melunasi hutang dengan Su Yun sebelum meninggalkan kota Rusa Baru, tetapi siapa yang tahu bahwa seseorang tiba-tiba akan melapor kepadanya, mengatakan bahwa Huawei Rou Mu Yu tiba-tiba mendarat di kota Rusa Baru, menyebabkan mereka berempat terkejut. Dia tidak berhenti untuk beristirahat dan segera bergegas. Semuanya, cepat bangun, bagaimana Mu Yu bisa menerima salam dari para senior dan bangsawan muda Liu Ye Wen. Huawei Rou Mu Yu berbicara dengan cemas, suaranya dipenuhi kecemasan, dia sangat tepat. Mendengar itu, ketiga presiden merasa sangat senang, dipanggil senior oleh Huawei Rou Mu Yu, meskipun itu hanya sapaan sopan, mereka merasa sangat senang mendengarnya, karena Huawei Rou Mu Yu bukan orang biasa. Liu Ye Wen bahkan lebih bersemangat, di keluarganya, dia telah mendengar banyak desas-desus tentangnya, dikatakan bahwa dia memiliki bakat yang tak tertandingi dalam bisnis dan kecantikan yang dapat menyebabkan kejatuhan kota dan kerajaan, jarang terlihat di dunia abadi. Dunia, jika dia bisa menikahinya, dia tidak akan menyesal dalam hidupnya. Liu Ye Wen telah mendengar banyak desas-desus, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya, menyebabkan hatinya gatal, tetapi ketika dia mendengar bahwa Huawei Rou Mu Yu telah bertunangan dengan Nan Gong King dari keluarga Nan Gong, dia menyerah. Ide. Siapa yang tahu bahwa tidak lama kemudian, dia akan mendengar bahwa Huawei Rou Mu Yu telah dengan paksa membatalkan pertunangan dengan Nan Gong King, dan dikurung oleh keluarga Huawei Rou selama beberapa hari. Ketika berita itu keluar, Liu Ye Wen sekali lagi dihidupkan kembali, matanya dipenuhi dengan gairah saat dia menatap tirai, berharap matanya bisa menembus dan melihat keindahan di balik tirai. Huawei Rou Mu Yu yang berada di balik tirai mengerutkan kening, meskipun tatapan Liu Ye Wen sangat kabur, dia masih bisa melihat tatapan mesum di matanya. Sebuah cahaya aneh melintas di matanya, tetapi ekspresinya tidak berubah, dan nadanya menjadi lebih lembut, Mu Yu kebetulan lewat di sini untuk menangani beberapa masalah, dan kebetulan bertemu dengan teman lama keluarga Huawei Rou saya, Su Yun, jadi saya khusus datang ke sini untuk memahami situasinya. Karena semua senior dan bangsawan muda Liu Ye ada di sini, maka masalah ini harus diselesaikan dengan mudah. Manager Bai, saya harap Anda dapat menjelaskan seluruh situasinya, dan biarkan semua orang menganalisisnya, apa yang terjadi, yang salah, dan memberikan keadilan kepada semua orang. I ini. Tidak ada yang benar, dan tidak ada yang salah, Nona Huawei Rou, Liu Ye Wen telah mengirim orang untuk menyelidiki, sebenarnya, itu semua salah paham, hanya salah paham. Saat itu, Liu Ye Wen tiba-tiba mengungkapkan senyum hangat, dia menangkupkan tinjunya ke arah Huawei Rou Mu Yu dan berkata, Salah paham, benarkah itu? Tentu saja. Liu Ye Wen tertawa. Huawei Rou Mu Yu memberikan kesan yang baik kepada semua orang, dan tidak ada yang mengira bahwa Huawei Rou Mu Yu akan menyelidiki lebih lanjut. Awalnya, mereka mengira masalah ini akan diselesaikan, tetapi, semua orang, termasuk mereka berempat, telah meremehkan Huawei Rou Mu Yu. Niat membunuhnya akan selalu muncul ketika tidak ada yang memperhatikan. Huawei Rou Mu Yu kemudian berbicara kepada Su Yun, Su Nobel Muda, apakah menurutmu ini adalah kesalahpahaman? Itu adalah kalimat sederhana, tapi menyebabkan senyum Liu Ye Wen membeku. Jika Huawei Rou Mu Yu benar-benar ingin menjaga perdamaian, dia pasti tidak akan mengucapkan kata-kata itu, tapi dia sepertinya tidak ingin menjaga perdamaian sejak awal. Setiap kata yang dia ucapkan penuh hormat, nadanya lembut, menyebabkan orang tidak mewaspadai dia, tetapi itu tidak berarti dia tidak marah. Bagaimana menurutmu, Su Yun tidak mengerti pikiran Huawei Rou Mu Yu, dan dengan santai bertanya. Tanpa diduga, jawaban Huawei Rou Mu Yu membuat semua orang terpana. Saya kira tidak demikian. Huawei Rou Mu Yu berbicara tanpa ragu. 459 Suara Huawei Rou Mu Yu sangat lembut, seperti seorang kekasih berbisik ke telinga seseorang, menyebabkan orang merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim semi, tetapi beberapa orang yang hadir merasa seolah-olah mereka sedang dipotong oleh pisau, sangat tajam dan dingin. Wajah Liu Ye Wen menjadi jelek, dia bertanya dengan lembut, Nona Huawei Rou, apa artinya ini? Aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Huawei Rou Mu Yu berbicara tanpa ragu, saya telah menyelidiki masalah mengenai kompetisi. Anda memerintahkan orang untuk diam-diam mencegah Su Yun menang melawan Han Yue Xin, tetapi Su Yun tidak melakukannya, jadi Anda berkolusi dengan penanggung jawab. Dari rumah lelang Yu Suang, Du Wen En, dan membuat Kin Si membunuh Su Yun, berusaha untuk menyempurnakan tiga roh dan tujuh rohnya untuk menghukumnya, tetapi Su Yun tidak membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Kin Si terbunuh, dan melihat itu, kamu menjadi marah, jadi kamu membuat Du Wen En menjebak Su Yun, mengatakan bahwa dia menggunakan metode licik untuk memenangkan kompetisi. Aku sangat jelas dengan karakter Su Yun, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, Anda telah menjebak Su Yun berkali-kali, dan menjebak tamu terhormat keluarga Huai Roo kami, bagaimana ini bisa menjadi kesalahpahaman. Berbicara sampai di sini, suara Huai Roo Muyu naik satu oktav, suaranya yang awalnya lembut menjadi sangat dingin. Hal yang menakutkan tentang dirinya adalah kelembutannya menyembunyikan pisau tajam. Semua orang yang hadir terkejut, wajah nona muda keluarga Huai Roo berubah lebih cepat daripada membalik buku. Wajah Liu Ye Wen menjadi semakin jelek, matanya diam-diam bergerak, seolah-olah dia sedang memikirkan tindakan balasan. Dia tidak pernah berpikir bahwa di kota Rusa Baru yang kecil, berurusan dengan siapapun akan benar-benar memprovokasi pukulan besar seperti keluarga Huai Roo. Keluarga Huai Roo sangat kuat dan memiliki hubungan baik dengan berbagai tokoh besar, dan wanita ini juga tidak sederhana. Jika dia tidak bisa memprovokasi dia, dia tidak akan memprovokasi dia, dia akan mengaku kalah, paling banyak, dia akan kehilangan sedikit muka dan kehilangan beberapa koin kultivasi, tetapi lebih baik tidak menjadi musuh dengan keluarga Huai Roo. Liu Ye Wen berpikir, lalu menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya, Nona Huai Roo, ini semua salahku, aku memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai, dan telah salah menuduh bangsawan muda Suyun, aku akan meminta maaf kepada bangsawan muda Suyun sekarang. Dengan itu, Liu Ye Wen berbalik dan membungkuk pada Suyun. Suyun. Ketika presiden kamar dagang lainnya melihat ini, mereka tidak berani bersuara. Jika keluarga Huai Roo adalah ikan besar dan keluarga aristokrat malam mengalir adalah ikan kecil, maka mereka adalah udang. Bahkan keluarga aristokrat malam mengalir harus mengakui kekalahan, jadi kualifikasi apa yang harus mereka bicarakan. Huai Roo Muyu memandang Liu Ye Wen dengan acu-ta'acu dan berkata, hanya membungkuk saja sudah cukup. Jika saya tidak datang hari ini, bukankah tamu keluarga Huai Roo saya akan mati di tangan Anda? Ketika Liu Ye Wen mendengar ini, hatinya agak marah tetapi dia menahannya dan dengan hormat bertanya, saya ingin tahu apa yang nona muda ingin Liu Ye Wen lakukan untuk memadamkan kemarahan di hati saya. Kompensasi 300 juta koin kultivasi, 100 harta kelas abadi, dan 100 pil kelas abadi. Huai Roo Muyu berkata dengan nada netral. 300 juta koin kultivasi, 100 harta karun dharma dan pil obat tingkat keabadian. Ini hanyalah permintaan yang terlalu tinggi. Suyun diam-diam terkejut, pada akhirnya, dia adalah seseorang yang datang dari benua langit bela diri. Terus terang, dia belum pernah melihat banyak dunia, kapan dia pernah mendengar tentang kompensasi seperti itu. Ini adalah pemerasan total. Meskipun keluarga aristokrat malam mengalir adalah kamar dagang, dan skalanya tidak kecil, tetapi tidak dapat menahan siksaan seperti itu. 300 juta koin penanaman setara dengan seperti 3 aset kamar dagang, bagaimana Liu Ye Wen bisa menyetujuinya. Nona muda Huai Roo, ini sepertinya terlalu berlebihan. Mata Liu Ye Wen akhirnya mengungkapkan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Apa? Anda tidak setuju? Huai Roo Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Saya harap Nona muda Huai Roo dapat menarik kembali permintaan Anda, jika sedikit lebih ringan, Liu Ye Wen akan mempertimbangkannya. Tidak, mereka yang menyinggung keluarga Huai Roo kita harus menerima hukuman. Melihat bahwa Huai Roo Muyu tidak membiarkannya pergi, Liu Ye Wen menoleh dan menangkupkan tinjunya, kalau begitu maafkan Liu Ye Wen karena tidak bisa menurut. Namun di detik berikutnya, hembusan angin bertiup dan langsung menerpa wajahnya. Pak! Liu Ye Wen tertangkap basah dan ditampar oleh embusan angin, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Tuan Muda! Baishan dengan cemas membantu Liu Ye Wen dan bertanya dengan cemas, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Siapa? Siapa yang memukul saya? Liu Ye Wen memegangi wajahnya yang merah dan dengan cemas berdiri, dia melihat sekeliling dan berteriak. Ini aku, Huai Roo Muyu berkata dengan acuh tak acuh sambil menarik tangannya yang ramping. Mendengar itu, Liu Ye Wen menjadi cemas, Kamu Nona Muda Huai Roo, apa yang kamu lakukan? Aku hanya akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya, apakah kamu setuju atau tidak? Huai Roo Muyu menjawab dengan acuh tak acuh. Jangan pernah memikirkannya. Liu Ye Wen benar-benar marah, dia merasa dipermalukan oleh Huai Roo Muyu, dia juga seorang pemuda, kultivasinya mengandalkan koin kultivasi untuk bergegas, temperamennya tidak kuat, menghadapi penghinaan Huai Roo Muyu, bagaimana dia bisa menanggungnya untuk ketiga kalinya. Dia segera meraung. Bagus. Huai Roo Muyu sepertinya telah menunggunya untuk mengatakan itu, dan segera berteriak, karena memang seperti itu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dengan itu, Huai Roo Muyu segera mengangkat tangannya yang ramping dan berteriak, pergilah. Pada saat itu, para pengawal di sampingnya bergegas maju dan menyerang Liu Ye Wen. Melihat itu, Liu Ye Wen tidak lagi berpura-pura menjadi seorang pria terhormat. Dia segera meraung, pelacur Huai Roo, aku memanggilmu Nona Muda karena bangsawan muda ini sangat memikirkanmu. Menurutmu siapa dirimu? Bagus. Karena Anda ingin bermain, maka bangsawan muda ini akan menemanimu. Pergi. Beri pelajaran pada Huai Roo Muyu. Bangsawan muda ini akan menanggung semua konsekuensinya. Ah. Orang-orang di samping Liu Ye Wen tidak mau kalah dan bergegas maju. Kedua belah pihak berdiri membentuk lingkaran. Setelah melihat itu, wajah beberapa ketua berubah dan segera mundur, hanya Zhang Hong dari rumah lelang rusak baru yang gelisah seperti semut di wajan panas. Dia segera berteriak, kalian berdua, kalian berdua, tolong hentikan, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Namun, kata-katanya tidak berbobot dan tidak ada yang peduli padanya. Adegan itu sangat kacau. Karena orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran adalah ahli dengan kekuatan bertarung melebihi 6 ribu, pertempuran itu sangat intens, semua kultifator roh di jalan-jalan kota rusa baru semuanya mundur, tidak ada yang berani menonton, takut terpengaruh. Tak seorang pun dari pasukan pertahanan New Deer City berani melangkah keluar, terlepas dari apakah itu keluarga aristokrat malam mengalir atau keluarga Huairo, mereka bukanlah orang-orang yang mampu mereka sakiti. Pertempuran tampaknya menemui jalan buntu, kedua belah pihak bertarung dengan intens, dan setelah beberapa waktu, keluarga Huairo tampaknya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang terlepas dari harta atau kultifasi, orang-orang keluarga Huairo lebih kuat daripada keluarga aristokrat malam mengalir, lebih jauh lagi, mereka memiliki lebih banyak orang daripada Liu Yewen, bagaimana mungkin mereka tidak menang. Gelombang Su Yun curiga. Teriakan keluar dari samping, mengikuti itu, Huairo Muyu mengangkat pedang kristalnya dan bergegas menuju Liu Yewen. Gelombang apa? Gelombang-gelombang Huairo Muyu sebenarnya naik sendiri. Apakah dia benar-benar ingin mencari keadilan untukku? Gelombang Su Yun menjadi semakin terkejut, dan semakin curiga. Huairo Muyu mengangkat pedang kristalnya dan melewati kerumunan, langsung ke arah Liu Yewen, gerakannya sangat kejam, dia tidak menahan sama sekali, ujung pedang diarahkan langsung ke jantung Liu Yewen, dipenuhi dengan roki. Liu Yewen dengan tenang mengelak, dan melepaskan hartanya untuk bertahan. Meski dia sudah berselisih dengan Huairo Muyu, namun pada akhirnya, dia tetap tidak berani menyentuhnya. Tapi, Huairo Muyu seperti singa betina yang merepotkan, dia mengejar Liu Yewen tanpa henti. Dia mengangkat jari putih gioknya, dan di jari telunjuknya, ada cincin rubi yang berkedip, setelah itu, lingkaran cahaya merah keluar dan menghantam Liu Yewen. Liu Yewen diselimuti oleh lampu merah, lalu seluruh tubuhnya membeku, seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda. Mata Huairo Muyu membeku, dia menatap Liu Yewen, pedang kristal di tangannya terbang secepat kilat. Tuan Muda. Melihat itu, Bai San berteriak dan segera menerekam ke depan, bila di tangannya menebas ke arah pedang kristal Huairo Muyu. Kecepatannya cepat, tetapi dalam hal kultivasi, dia bukan lawan Huairo Muyu, dia tidak dapat menghentikan pedangnya tepat waktu. Namun, pada saat kritis ini, Huairo Muyu yang seharusnya menyerang Liu Yewen tiba-tiba berbalik, tubuhnya justru beringsut mendekati pedang itu. Gelombang apa? Gelombang. Mata Suyun membeku, dia ingin bergegas maju untuk memblokir pedangnya, tapi saat dia hendak bergerak, dia dengan cemas berhenti dan melihat dari posisi aslinya. Puci. Suara yang menusuk telinga keluar. Bilah tajam itu meninggalkan beberapa inci luka merah segar di punggung putih batu Giyok Huairo Muyu. Nona Muda. Melihat itu, mata penjaga keluarga Huairo memerah, seolah-olah semuanya telah meledak, mereka segera mendorong lawan mereka ke belakang dan bergegas menuju Huairo Muyu. Melihat itu, Suyun tidak ragu, dia bergegas maju seperti embusan angin, menggendongnya dan mundur. Bagus, apakah keluarga Liu Ye mencoba memberontak? Anda benar-benar berani berkomplot melawan Nona Muda keluarga kami? Gadis itu, Xiao Yin, berteriak dengan marah. Bai San tercengang, tetapi dia sudah melakukannya, dia tidak peduli, dan berkata dengan dingin, Nona Muda keluargamu ingin membunuh Tuan Muda keluargaku, bagaimana aku bisa duduk dan menonton. Berengsek. Xiao Yin sangat marah, dia ingin bergegas maju dan membunuh Bai San. Tapi saat itu, Huairo Muyu segera meraih lengannya dan berkata dengan lembut, Pergilah. Nona Muda, Dengarkan aku, pergi, Huairo Muyu berkata dengan lembut. Mendengar itu, Xiao Yin menggigit bibirnya, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Su Yun, kamu ikut denganku, jika tidak, jika kita bertemu sekte pedang cepat, tidak ada yang akan melindungimu. Huairo Muyu berkata pada Su Yun. Su Yun tertawa getir dan mengangguk. Setelah membuat keputusan, Huairo Muyu didukung ke kereta oleh Xiao Yin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membawa timnya dan pergi. Mereka datang dan pergi dengan cepat. Beberapa presiden saling memandang, semuanya berkeringat. Zhang Hong menghela nafas lega, dia melihat sekeliling dan berkeringat dingin, dia berpikir bahwa konflik antara kedua pihak akan menghancurkan seluruh kota Rusa baru, dia tidak menyangka itu akan berakhir begitu cepat. Saat itu, lampu merah yang menyelimuti Liu Ye Wen menghilang. Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja, Tuan Muda? Bai San dan yang lainnya dengan cemas bergegas mendekat dan bertanya dengan prihatin. Namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Liu Ye Wen langsung menamparkan wajah Bai San dengan keras. Pa! Bai San jatuh ke tanah, wajahnya terbakar panas saat dia menatap Liu Ye Wen dengan kaget. Mata Liu Ye Wen merah saat dia berteriak dengan marah, kamu sampah, bodoh! Bodoh! Keluarga Liu Ye kami akan mati karenamu. 460. Di langit cerah. Suyun menginjak pedang terbangnya, menyilangkan tangan di depan dadanya, dan tertidur. Pertarungan sengit dari sebelumnya menghabiskan banyak spirit ki, dan setelah meninggalkan kompetisi, dia menghadapi banyak hal. Itu benar-benar melelahkan, jadi dia menggunakan waktu ini untuk beristirahat. Huai Rou Mu Yu tidak bergerak setelah memasuki kereta. Dia menganggap bahwa dia sedang menyembuhkan luka-lukanya. Cedera di punggungnya tidak dianggap serius, dan akan sembuh dalam waktu kurang dari satu batang dupa. Tuan Muda, Tuan Muda Su. Saat itu, suara lembut datang dari samping. Suyun membuka matanya, hanya untuk melihat pelayan Xiao Yin berdiri di sampingnya, menatapnya dengan wajah penuh senyuman. Oh, ini sister Xiao Yin, ada apa? Suyun menggoda. Tuan Muda Su, jangan seperti ini, panggil saja aku Xiao Yin. Xiao Yin tersenyum, lalu berkata dengan lembut, Tuan Muda Su, nona muda keluarga kami mengundang Anda ke gerbong untuk mengobrol. Masuk, Suyun mendengar dan tertegun. Meskipun ini adalah dunia bela diri tertinggi, kebanyakan kultifator wanita akan menghindari gosip. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Huai Rou Mu Yu tidak takut orang lain bergosip, sebagai seorang pria, apa yang harus dia takuti. Segera, Suyun menganggup dan mengebor kereta. Gerakannya cepat dan terampil. Ah! Saat tirai diangkat, suara ringan terdengar dari dalam, kamu. Bagaimana kamu bisa masuk? Suyun bingung, bukankah nona muda memintaku untuk masuk? Bagaimana kamu bisa masuk begitu cepat? Huai Rou Mu Yu buru-buru merapikan pakaiannya dan menatap Suyun dengan sedikit celaan. Suyun tertawa datar, tapi tidak menjelaskan. Dia melihat ke gerbong, hanya untuk melihat bahwa dekorasi di dalam gerbong itu sangat elegan dan indah. Ruang di dalam gerbong tampaknya setidaknya dua kali lebih besar dari luar. Seharusnya dirawat dengan semacam teknik, jadi tidak terlihat terlalu ramai, dan bagian dalam gerbong diisolasi dari luar. Bahkan jika di luar berisik, itu tidak akan mempengaruhi bagian dalam kereta. Huai Rou Mu Yu duduk bersila di depan meja kayu berwarna ungu. Meja kayu itu diukir dengan pola phoenix, sangat indah, dan di atas meja, ada teko berwarna giyok, mulut teko mengepulkan asap hijau, dan dua cangkir teh ditempatkan saling berhadapan. Wajah putih Huai Rou Mu Yu menunjukkan rona merah samar, ekspresinya acuh tak acuh, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil teko dan menuangkan secangkir teh untuk mereka berdua. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah berpisah begitu lama, kita akan bertemu lagi begitu cepat. Suyun, bagaimana kabarmu? Huai Rou Mu Yu bertanya dengan lembut. Terima kasih atas perhatian Anda, Nona Huai Rou. Saya baik-baik saja, Suyun minum seteguk teh dan berkata. Dia melirik teh dan menyadari bahwa setelah meminum secangkir teh, spirit essence di tubuhnya sebenarnya diselimuti oleh arus hangat. Itu sangat nyaman dan menghilangkan sebagian besar kelelahannya. Itu sangat mistis. Tapi dia tidak berani bersikap kasar, meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Huai Rou Mu Yu, tapi persahabatan tetaplah persahabatan, masih ada jarak yang sangat besar di antara mereka berdua. Untuk masalah hari ini, saya harus berterima kasih kepada Nona Huai Rou karena telah membantu. Jika bukan saya, Suyun, akan mati di kota Rusa Baru. Oh benar, saya bertanya-tanya bagaimana luka Nona Huai Rou. Tidak ada yang serius. Oh, Suyun meliriknya dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Aku hanya punya beberapa hal kecil untuk diurus, itu saja. Ekspresi Huai Rou Mu Yu tidak berubah saat dia berbicara dengan lembut. Dia tidak melanjutkan topiknya dan dengan santai berkata, Suyun, kamu telah berlatih teknik pedang angin ilahi. Kecepatanmu sangat cepat. Baru saja, aku diserang oleh keluarga Ye yang mengalir, mengapa kamu tidak menyelamatkan saya? Dengan kecepatanmu, seharusnya sangat mudah bagimu untuk menyelamatkanku. Menyimpan, Mu Yu, kaulah yang menempel pada pedang Bae San, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Jika saya menyelamatkan Anda, bukankah Anda akan menyalahkan saya? Kata Suyun. Mendengar itu, Huai Rou Mu Yu mengedipkan matanya, Oh, Anda tahu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi dari pemahamanku tentangmu, itu tidak sesederhana yang kupikirkan. Anda bukan orang yang picik, sebaliknya, Anda sangat cerdik. Pada saat itu, Liu Ye Wen sudah menunjukkan kelemahan, jika Anda benar-benar ingin membela saya, Anda bisa menghentikannya saat dia menyerah, tetapi Anda tidak berhenti, sebaliknya, Anda menjadi semakin marah Liu Ye Wen, dan mengajukan permintaan yang tidak bisa dia penuhi. Dari kelihatannya, saya merasa Anda menggunakan kepura-pura membela saya untuk melakukan sesuatu yang lain, tetapi saya tidak tahu apa tujuan akhir Anda. Kata Suyun. Huai Rou Mu Yu menatapnya dengan tenang, setelah beberapa lama, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, kamu menebaknya dengan benar, terlepas dari apakah itu pedang atau Liu Ye Wen, semuanya dilakukan dengan sengaja olehku, dan tujuanku adalah keluarga Ye yang mengalir. Mengalir keluarga Ye? Ya. Huai Rou Mu Yu menuangkan secangkir teh lagi untuk Suyun, dan berkata perlahan, keluarga Flowing Ye terletak di kota Beizhou, dan merupakan kota dagang terdekat dengan Beiyang. Keluarga Flowing Ye menguasai hampir 80 persen wilayah ekonomi kota, dan sistem konstruksi kota, sistem pertahanan, sistem perdagangan, dan sebagainya semuanya dikelola oleh keluarga Flowing Ye. Keluarga aristokrat Huai Rou sudah sangat besar, dan telah menelan banyak serikat pedagang besar dan kecil dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan mereka sangat kuat, tetapi, pohon tinggi menarik angin, dan di permukaan, semua orang menghormati keluarga Huai Rou, tetapi kenyataannya, ada banyak ancaman tersembunyi. Jika keluarga Huai Rou tidak terus berkembang, mereka akan dihancurkan oleh ancaman ini. Jadi, untuk lebih mengembangkan keluarga Huai Rou, harapan saya adalah dengan cepat memasuki pasar Beiyang, tetapi kelas sosial di Beiyang jauh lebih tinggi daripada kelas sosial di daerah hati pengumpulan, dan pembudidaya yang kita hadapi adalah jauh lebih kuat, dan serikat pedagang di sana bahkan lebih kuat. Untuk mendapatkan pijakan di Beiyang, kita perlu menyiapkan markas terlebih dahulu. Kami tidak dapat menjatuhkan kota manapun di Beiyang, dan saat ini, satu-satunya tempat kami memiliki pijakan adalah kota Beiyang tempat keluarga Ye mengalir berada. Dengan itu, kita bisa berkomplot melawan Beiyang, jadi untuk menjatuhkan ekonomi kota Beiyang, kita butuh alasan. Keluarga flowing Ye sebenarnya memiliki banyak potensi, dan kota Beiyang tempat mereka berada adalah kota yang diberkati oleh surga. Kota ini terhubung ke wilayah hati pengumpulan di luar, dan Beiyang di dalam, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dapat bersentuhan dengan mereka aliran orang sangat besar, dan waktu yang dikembangkan keluarga flowing Ye jauh lebih sedikit daripada keluarga Huayro kita. Tetapi kekuatan mereka telah meningkat pesat saya memperkirakan bahwa dalam waktu kurang dari seratus tahun, kekuatan keluarga mengalir Ye akan melampaui keluarga Huayro kita, dan jika kita tidak menyingkirkan lawan potensial ini, keluarga Huayro kita akan diserang dari semua sisi. Namun, metode keluarga flowing Ye tidak dangkal. Setiap tahun di akhir tahun, keluarga flowing Ye akan mengirimkan sejumlah besar koin kultivasi, harta karun, dan pil ke keluarga Huayro sebagai penghargaan, dan membangun hubungan dengan keluarga Huayro ketika mereka mengirim upeti. Mereka membuat keributan besar, dan semua orang tahu bahwa keluarga Huayro dan keluarga Ye yang mengalir memiliki hubungan yang baik. Jadi di permukaan, keluarga Huayro tidak berani melakukannya sentuh keluarga Ye yang mengalir. Apa yang paling diperhatikan oleh pebisnis? Ini semua tentang kredibilitas. Tanpa kredibilitas, bagaimana Anda berbisnis? Bagaimana Anda mengonversi koin kultivasi? Jika kita sembarangan menyentuh keluarga Ye yang mengalir, reputasi ribuan tahun keluarga Huayro akan hancur, jadi kita memiliki satu alasan yang berkurang. Dan hari ini, Suyun, masalahmu adalah alasan kami. Dia, Liu Ye-wen, tidak membedakan antara benar dan salah dan menjebak tamu terhormat keluarga Huayro saya. Setelah dihalangi olehku, Huayro Muyu, dia menjadi marah karena malu, dan ingin membunuh seseorang. Jika masalah ini menyebar, maka keluarga Huayro akan berada di pihak yang benar, dan tidak peduli apa yang dilakukan keluarga Ye mengalir, kita tidak perlu khawatir lagi. Mendengar itu, Suyun tiba-tiba tercerahkan, aku merasa seperti dimanfaatkan olehmu. Mendengar itu, Huayro Muyu menoleh dan berkata dengan ringan, jangan salah paham, tujuan utama kali ini adalah untuk menyelamatkanmu, sisanya hanyalah sesuatu yang aku lakukan di sepanjang jalan. Suyun tertawa, tapi tidak membantah. Tapi Liu Ye-wen bukan orang bodoh, tindakanku sebelumnya tidak masuk akal, dan dia seharusnya bisa bereaksi dengan sangat cepat. Apa yang perlu aku lakukan sekarang adalah kembali ke keluarga Huayro secepat mungkin, dan menyebarkan berita tentang Liu Ye-wen yang ingin menyakitiku. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil inisiatif, dan di hari-hari berikutnya, aku harus menggunakan mereka untuk berurusan dengan keluarga Ye yang mengalir. Aku harap kamu berhasil, Suyun mengangkat cangkir tehnya dan berkata, Terima kasih atas kata-kata keberuntunganmu. Mereka berdua minum teh. Oh benar, Suyun, mengapa kamu datang ke kota Rusa Baru? Apakah untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Itu benar, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kekuatan bertarungku. Aku ingin memasuki Bei Yang, tapi kekuatan bertarungku tidak cukup. Kata Suyun. Mengapa kamu memasuki Bei Yang? Seseorang berkata bahwa orang tua saya yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui kemungkinan besar berada di Istana Kaisar, jadi saya berencana untuk pergi ke sana. Saya ingin melihat apakah saya dapat menemukan mereka. Mata Suyun menjadi redup. Sebenarnya, setelah bertahun-tahun tidak melihat jejak orang tuanya, dia tidak tahu apakah orang tuanya masih hidup, terlebih lagi, dia tidak tahu apakah orang tuanya telah ditemukan. Memikirkan hal itu, hatinya mulai merasa gugup, bersemangat, dan cemas. Meski sudah banyak mengalami, namun di depan orang tuanya, ia masih anak-anak. Jadi begitu. Huai Roo Muyu menganggupkan kepalanya, lalu berkata, di dalam perbatasan Bei Yang, ada banyak teman lama keluarga Huai Roo, jika Suyun mau, aku bisa membuat orang membawamu ke Bei Yang, tapi Kaisar Istana bukanlah sekte kecil, dan memiliki banyak pengaruh di Bei Yang. Keluarga Huai Roo tidak ingin memprovokasi Istana Kaisar untuk saat ini, jadi saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda di Istana Kaisar. Tidak dibutuhkan. Suyun tersenyum, Muyu, kamu telah banyak membantuku, aku tidak akan merepotkanmu kali ini, lebih baik bagiku untuk memasuki Bei Yang dengan kekuatanku sendiri. Lagipula, mereka adalah orang tuaku, bahkan jika saya memasuki Bei Yang, tanpa kekuatan, saya khawatir akan sulit untuk memasuki Istana Kaisar. Mendengar itu, Huai Roo Muyu berpikir sejenak, dan tidak memaksa. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Terus mengikuti kompetisi di kota lain. Saya tidak memiliki pemikiran itu untuk saat ini, kompetisi ini memungkinkan saya untuk mendapatkan banyak koin kultivasi, saya ingin menyerap semua koin kultivasi pada saya terlebih dahulu, dan lihat apakah saya dapat menerobos. Berapa banyak koin kultivasi? Mendekati 30 juta. Banyak. Meskipun Huai Roo Muyu kaya dan sombong, hampir 30 juta koin budidaya ini masih mengejutkannya. Aku kuda hitam. Suyun menggosok hidungnya dan tertawa malu. Huai Roo Muyu menunduk dan berpikir sejenak, lalu berkata, ikuti aku kembali ke keluarga Huai Roo dulu, jika kamu menyerap koin kultivasi ini sendiri, aku khawatir itu akan sia-sia, kamu hanya bisa menyerap 50% hingga 60% dari setiap koin kultivasi, keluarga Huai Roo saya memiliki ruang pelatihan yang berspesialisasi dalam menyerap koin kultivasi, Anda dapat menyerapnya di dalam, Anda dapat menyerapnya sepenuhnya. Mendengar itu, hati Suyun melonjak, dia dengan cemas berkata, menyerap 100%. Benarkah ada tempat yang bagus? Kupikir hanya ada satu di seluruh Gaterhart dan Beyang. Huai Roo Muyu berkata dengan lembut.